Kasus ini terungkap saat kecurigaan polisi melakukan olah TKP kebakaran pada akhir November 2020 lalu dengan memeriksa saksi dan juga pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku sengaja membakar minimarket di Lembang demi menghilangkan jejak setelah membawa kabur uang milik perusahaan sebesar 32 juta rupiah. Yang bersemputan itu melakukan pembakaran terhadap bukan toko tapi barang-barang yang ada dalam toko. Ini untuk menghilangkan jejak yang bersemputan karena setelah diterungkap ternyata yang bersemputan ini menggelapkan uang sejumlah 32 juta. Pelaku dikenai pasal 374 KUHP, Jungto pasal 187, Jungto pasal 406 tentang penggelapan dan menyebabkan kebakaran secara sengaja dengan ancaman 12 tahun penjara. Ahmad Fadillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tersangka yang berprofesi sebagai kepala minimarket ini diciduk penyidik Satreskrim, Polsek, Lembang, Bandung Barat lantaran pelaku membawa kabur uang setoran perusahaan. Kasus ini terungkap saat kecurigaan polisi melakukan olah TKP kebakaran pada akhir November 2020 lalu dengan memeriksa saksi dan juga pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku sengaja membakar minimarket di Lembang demi menghilangkan jejak setelah membawa kabur uang milik perusahaan sebesar 32 juta rupiah. Yang bersemputan itu melakukan pembakaran terhadap bukan toko tapi barang-barang yang ada dalam toko. Ini untuk menghilangkan jejak yang bersemputan karena setelah diterungkap, ternyata yang bersemputan ini menggelapkan uang sejumlah 32 juta. Pelaku dikenai pasal 374 KUHP, Jungto pasal 187, Jungto pasal 406 tentang penggelapan dan menyebabkan kebakaran secara sengaja dengan ancaman 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!